Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, K.E. Sang Pangarep telah mengurus tiga surat sebagai syarat dalam pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur, Jawa Gup. Provinsi Jawa Tengah, Jateng, pada Pilkada 2024. Putra Bungsu Presiden Ri Joko Widodo ini mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Surat diurus sebagai persyaratan pencalonan sebagai wakil gubernur, Jateng, kata Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto, kepada Kompas.com, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Juyamto menjelaskan, ketiga surat tersebut adalah surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Sebagai informasi, surat diurus KS Sang bertepatan dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Dalam pertimbangan putusan nomor 70, U22-2024 yang dimohonkan Antoni Li dan Fahrul Rozi itu, KS Sang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada lantaran belum cukup umur. Namun, sehari setelahnya, Badan Legislasi, Balek, DPR RI menganulir putusan MK dengan revisi UU pilkada. DPR menggunakan tafsir hukum yang dilakukan Mahkamah Agung, MA, belum lama ini. Melalui putusan nomor 24 PHUM, 2024, MA mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam peraturan KPU-PKPU saat penetapan pasangan calon menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU pilkada. Putusan kontroversial, MA, dikaitkan dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh Ketua Umum PSI itu yang mulai digadang-gadang maju pada pilkada 2024. Seandainya menggunakan PKPU sebelum dibatalkan MA, putra Bungsu Presiden Jokowi itu tidak memenuhi syarat maju menjadi gubernur atau calon gubernur karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Sementara itu, dengan putusan MA, K.E. Sang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada 2024 hampir pasti dilakukan pada 2025 setelah ia berulang tahun ke-30 pada tanggal 25 Desember tahun 2024 kelak. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!